KASI YESUS TUKU MANISTA KITA KASI YESUS TUKU MANISTA KITA Ayat apalang minggu ini diambil dari Amsal 12 ayat 17 Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil Tetapi saksi dusta mengatakan tipu daya Amin Apalang minggu ini tertulis di Amsal 12 ayat 17 Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya Amsal 12 ayat 17 Berbunyi siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya Amin Shalom kakak sekolah minggu dan teman-teman Ayat apalang minggu ini tertulis diambil dari Amsal 12 ayat 17 Amin Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil Tetapi saksi dusta menyatakan tipu muslihat Amin Terima kasih selamat hari minggu kakak GSM Amsal 12 ayat 17 Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya Amin Ayat apalang minggu ini diambil dari Amsal 12 ayat 17 Yang isinya siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya Amin Shalom kakak sekolah minggu dan teman-teman Ayat apalang minggu ini diambil dari Amsal 12 ayat 17 Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya Amin Selamat hari minggu, Tuhan memberkati Amsal 12 ayat 17 Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya Amin Selamat hari minggu, ayat apalang minggu ini diambil dari Amsal 12 ayat 17 Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya Amin Terima kasih Terima kasih Halo adik-adik Selamat pagi Selamat pagi juga Apa kabar di rumah? Kita bertemu lagi dalam ibadah online Buji Tuhan Atau berharap kabarnya semua dalam keadaan baik-baik saja Yuk kita angkat saat kemudian Apa kabar? Mari bergembira Atau berharap kabarnya Mari bergembira Kepuk tangan Kerik kematamu Soyang kekiri Soyang kenyangan Tentang, tertentang Cari yang lain Apakah Apa kabar? Mari bergembira Kepuk tangan Kerik kematamu Goyang ke diri, goyang segeran, putar-putar, putar-putar, cahayalah ini Di dalam nama Allah Bapak, Anak dan Ruh Kudus, Pencipta Langit dan Bumi, Amin Berilah keadilan kepada aku, Ya Allah, dan perjuangkanlah perkeraku terhadap kaum yang tidak salah Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang Haleluya, mari kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak Suruh Gali, kami menguji Engkau serta mengucap syukur Sebab Engkau memanggil kami bersekutu pada harian kudus ini Kiranya Ruh Kudus ada di tengah persekutuan ini Memimpin kami dalam mendengar serta memahami kebenaranmu Dengan demikian, kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran firmanmu yang berkata Bahwa orang yang benar akan hidup karena iman Kami mersembahkan doa ini Di dalam nama Yesus Kristus Amin Kembali lagi kita angkala ke pujian Kasih Yesus Indah, Oh Indah Ayo Bang Kasih Yesus Indah, Oh Indah Kasih Yesus Indah, Oh Indah Lebih indah dari waria Lebih indah dari cinta di wadah Lebih indah dari bunga air Sama Tuhan Kasih Yesus Indah Lebih indah dari waria Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Adik-adik, ayat kapalan kita hari ini tertulis dalam Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Amin. Sekarang di waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, yuk siapkan kita punya masing-masing dan kita naikkan satu pujian, Tuhan tak pernah cek. Tuhan tak pernah janji, lagi selalu bergeru. Tuhan tak pernah janji, tetapi dia berjanji, berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan tak pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan tak pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan tak pernah menyerah, jangan berputus asa. Terima kasih Bapak atas penyertanmu hingga hari ini. Kami masih bisa melakukan kewaktian kami Bapak sekali seminggu. Walaupun Bapak kami anak-anak sekolah minggu masih melaksanakannya secara virtual atau lewat rumah Bapak. Bapak Yesus, kami mau mendengarkan sebagian dari perimanmu berkati pikiran kami Bapak. Biar apa yang akan kami sampaikan. Demikian juga yang didengarkan anak-anak sekolah minggu Bapak bisa dimengerti dan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Insya Allah menikadi, sampai ketemu lagi di cerita periman Tuhan pada saat ini. Adik-adik sudah menyiapkan hal kita masing-masing. Ayo siapkan hal kita masing-masing. Dan kita bersama-sama baca periman Tuhan. Baik. Kita buka. Yang menjadi periman Tuhan buat kita pada hari ini. Diambil dari Lukas 22. Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Apa semua sudah menemukan? Mari kita baca secara bersama-sama. Luka 22 ayat 56 sampai 62. Judul besarnya, Petrus menyangkal Yesus. Seorang hampa perempuan melihat dia duduk di dekat api. Dia mengamatan matinya. Dia mengamatan matinya. Lalu berkata, Juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, Bukan. Aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata. Engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, Bukan. Aku tidak. Dan kira-kira sejauh kemudian seorang lain berkata dengan tegas, Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia. Sebab dia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, Bukan. Aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Saya ketika itu juga. Sementara ia berkata, Berpokoklah ayat. Lalu berpalinglah Tuhan memenang Petrus. Maka teringatlah Petrus, Bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, Sebelum ayat berpokok pada hari ini, Engkau telah tiga kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin. Sampai disitu pemecahan berman Tuhan buat kita pada hari ini. Baiklah, adik-adik. Mungkin kita masih ingat, Cerita berkata Tuhan, Di tanggal 14 Maret, Atau minggu kemarin. Masih ada hubungannya dengan cerita berkata Tuhan pada hari ini. Dimana menceritakan tentang Petrus juga. Dan pada saat itu, Minggu kemarin, Nisigun juga tentang Petrus. Jadi, Di permantuan pada kesempatan ini juga, Tentang Petrus. Yaitu, Temanya, Penyangkalan Yesus. Ya, Petrus menyangkal Yesus. Dan, Seperti yang kita ketahui, Petrus itu, Adalah salah satu, Dari, Kedua belas kuri Tuhan Yesus. Yang paling, Sering, Bersama Yesus. Nah, Bisa dikatakan, Kurit yang paling, Super aktif kali ya, Kita bilang ya. Kenapa Abang bilang begitu? Dimana, Sebelum firman kita ini, Dimana saat, Yesus, Memberitakan kepada, Murid-muridnya, Bahwa, Sebentar lagi, Dia akan, Ditangkap, Petrus, Dengan tegas, Menjawab, Aku kan tetap bersama Tuhan. Itu jadi Petrus. Dan, Pada saat penangkapan Yesus, Petrus dengan sigap, Mengeluarkan pedang, Dan memotong, Salah satu telinga dari, Prajurit yang akan menangkap, Yesus. Tapi, Pada, Cerita bermantuan, Kita pada hari ini, Dimana, Petrus itu, Bisa dikatakan, Tidak sanggup, Menempati janjinya, Yang sebelumnya, Dia berjanji, Akan tetap bersama Yesus, Apapun yang terjadi. Kalau, Kita baca tadi, Berat Tuhan, Disana jelas, Dikatakan, Bahwa Petrus itu, Menyangkal Tuhan Yesus, Sampai tiga kali, Dari tiga orang yang berbeda. Kenapa Petrus menyangkal? Ya, Kalau kita, Balik lagi ke, Berman Tuhan, Sebelum Berman, Untuk hari ini, Sebelumnya Petrus merasa, Bahwa Tuhan kita itu, Yesus Kristus, Gak bakalan, Ada yang bisa menangkap. Karena Yesus itu adalah, Anak Allah, Siapapun tak sanggup, Untuk menangkapnya. Tapi ternyata, Apa yang terjadi, Semua yang di, Dipikiran Petrus, Salah. Yesus ditangkap, Dan dia ditawan. Itu yang membuat Petrus, Menjadi takut. Jadi, Adik-adik, Mungkin kita, Bisa baca-baca, Berman Tuhan, Yang, Menjadi, Natserilungan kita, Pada hari ini. Apa yang terjadi, Terhadap Petrus, Tentang penangkapan Yesus. Dan, Sebelumnya, Kalau kita, Membaca, Ayat lapalan, Untuk minggu ini, Yaitu yang tertulis, Di Matius Kepuliah 33. Tetapi, Barang siapa, Menyangkal aku, Di depan manusia, Aku juga, Akan menyangkal, Di depan Bapakku, Yang di surga. Nah, Natserilungan ini, Yang tertulis, Di Matius Kepuliah 33, Yang juga, Menjadi ayat lapalan, Kita di minggu ini, Jelas, Mengatakan, Siapa yang, Menyangkal aku, Di depan manusia, Aku akan juga, Menyangkal yang, Di depan Bapakku, Yang di surga. Ini terjadi, Terhadap Petrus, Adik-adik semua, Dan, Ini juga, Sering terjadi, Di kehidupan kita, Sehari-hari. Ini adik-adik, Yang lagi, Bermain, Di lingkungan, Rumah, Di sekolah, Ada, Ada saat-saatnya, Menyangkal sesuatu, Itu juga, Yang di alam Petrus, Jadi, Buat adik-adik semua, Yang lagi mendengarkan, Kormat Tuhan, Siapa yang, Tahu apa alasan Petrus, Tidak, Mengaku sebagai, Mengikut Yesus, Ada yang tahu, Adik-adik, Ya, Alasannya, Petrus, Takut ditangkap, Juga seperti Yesus, Dan yang kita, Yang abang disebut, Tadi sebelumnya, Memang sebelum-sebelumnya, Petrus itu, Berjanji, Bersetia, Terus bersama, Dengan Yesus, Karena dia tahu, Yesus itu adalah, Anak Allah, Yang maha puasa, Ternyata, Bisa ditawan, Ditangkap, Dan diolok-olok, Para orang-orang, Jahudi, Yang menangkapnya, Yang pertama, Yaitu, Petrus itu, Tidak mengaku sebagai, Mengikut Yesus, Karena dia, Takut juga, Ditangkap seperti Yesus, Yang kedua, Di teks kita tadi, Apa yang dilakukan Petrus, Setelah ayam berkopok, Di sana, Jelas tertulis, Setelah ayam berkopok, Petrus teringat, Apa yang berkata Yesus, Sebelum dia ditangkap, Bahwa sebelumnya, Yesus mengatakan, Sebelum ayam berkopok, Kamu sudah tiga kali, Menyangka laku, Ternyata terbukti, Apa yang dikatakan Yesus, Itu terjadi, Kemudian, Petrus pergi keluar, Dan menangis, Dengan sedihnya, Karena dia sadar, Apa yang telah dia janjikan, Tidak bisa dia lakukan, Itu artinya, Bahwa kita, Manusia, Demikian juga Petrus, Adalah, Kore yang lemah, Kemudian, Mungkin kita tahu, Nyanyian, Yang, Berisikan, Tekat, Untuk selalu, Setia mengikuti Yesus, Mungkin bisa nanti, Dicari ya, Lagu yang, Isinya, Menyatakan tekat, Untuk setia selalu, Mengikuti Yesus, Oke, Adik-adik semua, Demikian, Bermat Tuhan, Untuk saat ini, Tetap, Semangat, Dan jangan lupa, Melaksanakan, 3M ya, Adik-adik, Oke, Sebelum kita mengakhiri, Cerita, Bermat Tuhan, Mari kita bersatu, Dalam luar, Terima kasih Bapak, Atas, Bermatmu, Pada saat ini, Kemana, Tuhan, Tuhan, Mengingatkan kami, Bahwa kami, Adalah orang-orang yang lemah Bapak, Seperti Petrus Bapak, Yang kadang-kadang, Kami harus, Menyangkal sesuatu Bapak, Yang seharusnya, Itu adalah kebenaran, Buat kami Bapak, Tapi, Karena kami Bapak, Adalah orang-orang lemah, Kami, Membohon Bapak, Agar, Tuhan yang memberi kekuatan, Buat kami, Satu persatu, Di hari-hari yang akan datang Bapak, Kami semakin kuat, Semakin teguh, Iman kami Bapak, Dan kami bisa Bapak, Menghindari Bapak, Penyangkalan-penyangkalan Bapak, Tentang iman kami, Terhadap, Yesus curi selamat kami Bapak, Demikian juga Bapak, Kami berdoa buat, Seluruh, Anak-anak sekolah minggu kami Bapak, Yang hingga saat ini masih, Berkebaktian di rumah Bapak, Dan juga bersekolah di rumah Bapak, Berkati Bapak, Berikan kepentaran, Semangat, Agar di hari-hari yang, Akan datang Bapak, Kami tetap semangat, Dan kami, Sangat bermohon Bapak, Kiranya Tuhan memberikan, Jalan keluar, Dari permasalahan kami, Yang sedang, Marah Bapak di dunia ini, Terlebih Bapak, Pada penyakit pandemi, Corona, Kami hanya bisa berserah, Kepada Bapak, Bapak, Berserah pelanggaran kami, Baik yang sengaja, Mampu disengaja Bapak, Kiranya Tuhan menghapuskan, Agar kami layak, Disebut anak-anak Tuhan, Dalam anakku Yesus, Kami berdoa, Dan mengusap syukur, Amin, Sebelum kita, Mengumpulkan persembahan, Sama-sama kita katakan, Ku berdoon, Bani harajaon, Minai bata, Amin, Kita bernyanyi, Injurnal dalam buku orang Tuhan, Injurnal dalam buku orang Tuhan, Dalam anakku orang Tuhan, Dalam anakku orang Tuhan, Tidak di alam, Tergantung Tuhan, Lagi bengkut Tuhan, Dalam anakku orang Tuhan, Dalam anakku orang Tuhan, Malas mahu kuburku, Disini kubawat Tuhan, Di sini aku bawa Tuhan Bersembahan hidupku semoga berkena Berapa harganya Tuhan Dimandingkan berkanku yang harus dipanggap Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini Kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan, dan penyertaanmu Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan Yang sesungguhnya juga berasal daripadamu Kiranya engkau menguduskan dan memberkatinya Agar menjadi persembahan yang harum dan kudus Untuk kemuliaan namamu Kami memohon, kiranya berkatmu semakin berlimpah dalam kehidupan kami Kiranya waktu kudus mengajari kami Supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki Untuk kemuliaan namamu Terimalah doa persembahan kami Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami Amin Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerjaanmu Jadilah kendakmu Dibubui seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerjaan Dan kekuasaan Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Tuhan memberkati kita Dan melindungi kita Tuhan menyenari kita dengan wajahnya Dan memberi kita kasih ke dunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita Dan memberi kita damai sejahtera Amin Tuhan memberkati kita dengan wajahnya Tuhan memberkati kita dengan wajahnya Hujan bergabung, itu yang kami perlukan Sudah menetes bergabung, biar terjumlah penuh Amin Sampai jumpa di video selanjutnya